guys jika podcast ini bermanfaat buat lo jangan lupa untuk share ke orang lain ke sesama lo, ke teman rekan-rekan ke keluarga, ke siapapun yang lo anggap cocok buat lo kasih podcast ini semoga bermanfaat bagi kita semua salam dari gue lembutambun ciao halo selamat pagi ketemu lagi dengan gue lembutambun di jurnal lembu kebetulan pagi ini ada yang tanya ada kenalan seorang ibu di bali tanya nih saham staff saya anjlok rugi sampai banyak sahamnya antam kok aneh ya kan saham antam itu kan antam itu kan aneka tambang ya perusahaannya ada terus dia jual emas dia dia buka kantornya buka cabangnya jual emas ya kan gitu tapi kok aneh ya harga emasnya naik terus sekarang saat ini tapi sahamnya anjlok terus nah ini persepsinya harus kita perbaiki dulu nih antara saham perusahaan dengan harga emas dengan emasnya benda emas itu sendiri gak ada langsung gak ada kaitannya gitu ya tapi pertama itu dulu satu jadi gak ada kaitannya antara emasnya itu sendiri dengan perusahaan dengan saham perusahaannya dengan naiknya harga apa saham gitu ya mentang-mentang emasnya naik harusnya saham perusahaannya naik gak ada ya gak ada kaitannya gitu kalau saham antam turun naiknya dipengaruhi oleh kepercayaan investor sendiri ya jadi kalau gue lihat emang saat ini gue tadi buka datanya dari antamnya sendiri memang lagi mengalami penurunan ya setelah over value di atas sekarang dia turun ke bawah dan gue lihat di tahun 2016 itu harga yang paling bawah itu menyentuh 287 jadi gue takutnya staffnya ibu ya ibu ini itu beli di harga yang terlalu tinggi ya di over value di harga atas ya mungkin nganggepnya bakal kaya BBCA kaya BCA naik terus kaya Bank Mandiri naik terus kaya BRI naik terus gitu seingat gue ini saham cyclical banget jadi terus kemudian para investornya ya mungkin kalau dilihat penurunan kaya gini ya lagi taking profit ya dia udah taking profit aja jadi penurunannya cukup dalam taking profit penurunan dalam dan bisa-bisa menyentuh di harga bawah lagi ya orang pada nunggu di bawah karena banyak juga orang yang pengen beli nih lihat intensitasnya ini liquid banget sehingga menurut gue liquid sehingga banyak yang pengen ngerebut lagi mungkin di harga 287 gitu nah mengenai harga mengenai harga emasnya sendiri ya biasanya sih ini ini udah lain lagi ya bukan tentang ngomongin saham ya ini terkait dengan emas sendiri jadi jadi kalau misalnya pasar modal ini lagi lesu karena masalah isu salah satunya corona dan akhirnya di Amerika juga pagi ini gue dengar di radio juga lagi ada masalah pasar modalnya juga lagi turun juga jadi pasar modal terkait dengan uang ya dengan uang nah uang itu ada apa namanya ada uang itu ada hukumnya kalau di pasar modal uang itu menjadi rendah maka harga yang lain akan tinggi yaitu salah satunya emas nah karena uangnya jadi rendah nilai harga uangnya itu rendah maka emas itu yang jadi tinggi begitu juga kebalikan kalau perekonomiannya baik berarti uang yang dipakai itu perputarannya baik juga maka emasnya yang turun biasanya begitu siklusnya begitu biasanya gue ini bukan orang ekonomi gak gak pinter lah karena bukan orang akutansi juga tapi kurang lebih iramanya begitu ya kurang lebih iramanya demikian nah jadi semoga hal ini membantu buat ibu yang ada di Bali kenapa sih saham sekali lagi kenapa hantam nih harga emasnya naik tapi sahamnya kok turun terus ya nah itu dia itu sekali lagi saham perusahaan yang kita miliki yang kita beli itu berbeda berbeda urusannya kadang-kadang gak nyambung juga gak ada kaitannya langsung dengan kenaikan harga emasnya itu sendiri gitu ya jadi menurut gue dua hal terpisah semoga pagi ini bisa membantu untuk menjelaskan kurang lebih menjelaskan kalau ada kekurangan ya mohon dimaafkan kalau misalnya ada kritik dan saran diperbolehkan gitu terima kasih salam dari gue lembu tambun hanya di jurnal lembu selamat menikmati selamat menikmati